Kita mau tahu akhlak siapa? Akhlak Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Kita tahu beliau Sultanul Awliya Suatu hari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Ketika istirahat Di malam hari ada pencuri masuk ke rumah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Ini pencuri gak paham Kalau ini rumah Waliullah Ketika masuk ke rumah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Mau ngambil uang Subhanallah ada yang ngetok bintu rumah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Assalamualaikum Sheikh Ini maling gak jadi mencuri Mau keluar ada tamu Akhirnya mencari tempat persembunyian Dapat tempat persembunyian dimana? Di ruang tamu, di bawah panggung hadirin Orang zaman dahulu itu ruang tamunya jarang yang ada kursinya Pakai panggung Kalau bahasa jawanya pakai amben Ini sembunyi di bawah panggung itu maling aman Syabdul Qadir Al-Jailani bangun Dibuka pintu ternyata yang bertamu Malam-malam hari Dua Wali Abdal yang mengatakan kepada Syabdul Qadir Al-Jailani Wahai Sheikh Saya minta maaf Malam-malam bertamu ke rumahmu Karena saya membawa kabar Barusan ada Wali yang meninggal Dan engkau sebagai Sultanul Awliya Rajanya Wali Kau tentukan siapa yang pantas menggantikan makom wali yang meninggal ini Kau tentukan siapa Kata Syabdul Qadir Al-Jailani ya sudah Kalau kita ngobrol di luar gak enak Kedengeran tetangga Kita ngobrol di ruang tamu saja Itu tamu dipersilahkan oleh Syabdul Qadir Al-Jailani Untuk duduk di atas panggung yang di bawah panggung ada Malingnya Kata Syabdul Qadir Al-Jailani bagaimana ceritanya Kata dua orang tamu ini ya Sheikh Ini barusan saya mendengar kabar ada seorang Wali Allah meninggal dunia Derajat atau makomnya kau tentukan Siapa yang pantas menggantikannya Syabdul Qadir Al-Jailani melihat jam Sudah jam dua malam hadirin Siapa yang bangun ini Coba kau lihat di luar Kalau ada yang bangun panggil Saya gantikan kepada dia Makanya kalau kita ingin jadi Wali Allah Bangun malam hadirin Salat tahajud Ma uqidal waliyu illa bilail Allah subhanahu wa ta'ala melantik hamba menjadi Wali Allah Kapan? Malam hari ketika munajat kepada Allah Malam itu pelantikan wali Allah Tidak ada riwayat pelantikan wali Allah Pagi hari Tidak ada Malam pelantikan wali Allah Kalau pagi wali kota Kadang ini kita Masya Allah Ziaroh sana Ziaroh sana Bagus Ketika ditanya mau apa Saya mau jadi wali Mau jadi wali Salat subuhnya jam delapan Kadang hadirin Kalau sudah salat subuh jam delapan Niatnya Bukan subuhi Karena gabungan salat subuh dan salat duha Mau jadi wali Wali santri hadirin Mau jadi wali bangun malam Disitulah pelantikan wali Allah Di malam hari Di saat dia berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Syi Abdul Qadil Ajanah Gimana ini? Masih belum ada yang bangun Apa bisa ditunda sampai subuh? Anak saya bangun Istri saya bangun Tetangga ini banyak yang bangun Kata tamu Jangan kau tunda sampai subuh Sekarang tentukan Siapa yang pantas Menggantikan magung wali itu Kata Syi Abdul Qadil Ajanah Siapa ya? Bingung Setelah bingung Kata beliau Ada satu orang Insya Allah Belum tidur di sini Siapa saya tentukan? Sebentar Saya coba panggil Diketok itu panggung Dok 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 Maling yang di bawah panggung Keluarlah Kata maling Salah rumah saya ini Nyuri ke rumah wali Ketahuan Keluar itu malingnya Dinasihati oleh Syi Abdul Qadil Al-Jailani Menangis itu maling Syi Abdul Qadil Al-Jailani Kalau nasihati Dari hati Tidak ada Kecampuran ria Kalau kita ingin Nasihati saudara kita Yang mereka jauh dari Allah Tata niat terlebih dahulu Sesuatu nasihat Kalau keluar dari hati Masuknya ke hati Kadang kita nasihati orang ini Ada kecampuran sombongnya Ada kecampuran riaknya Tidak masuk ke hatinya Syi Abdul Qadil Al-Jailani Menasihati maling itu Menangis Bertobat kepada Allah Mengambil ludu Sholat dua rokat Selesai sholat Kata Syi Abdul Qadil Al-Jailani Kepada tamu Makom wali yang meninggal Berikan kepada maling ini Masya Allah Masuk ke rumah Syi Abdul Qadil Al-Jailani Pangkatnya maling Keluar jadi Wali Silahkan hadirin Kalau ingin Mau jadi wali insan Serbu rumah Para ustad ni hadirin Insya Allah Masuk maling Keluar Masuk penjara Akhlak Syi Abdul Qadil Al-Jailani Tidak ada marah Tidak ada dendam